Keponakan Dengan Paman ini Ustadz Mohon penjelasannya Baik Jadi Ponakan Bisa Bisa jadi ahli waris Bisa juga tidak Tergantung kondisi Tergantung kondisi Jadi kalau Pamannya ini meninggal Tentu Kalau Dia bagian dari ahli waris yang sah Maka dia dapat Dapat warisan Siapa saja punakan yang bisa dapat Yaitu Ponakan dari jalur Saudara Laki-laki Jadi pamannya ini Ada saudaranya Saudaranya punya anak laki-laki Itulah namanya ponakan Baik itu Jadi yang punya Yang berhak mendapatkan warisan Dari jalur ponakan Hanya Dari ponakan laki-laki Dari jalur laki-laki Ada pun ponakan perempuan Dari bibinya Dari jalur perempuan Itu bukan ahli waris Jadi tergantung Tergantung Posisinya Apakah dia ponakan laki-laki Dari saudara laki-laki Kalau demikian Bisa jadi Merupakan ahli waris Dengan syarat Masih ada syaratnya Salah satu syaratnya Dia Tidak ada ahli waris Yang lebih Lebih utama Daripada dia Siapa ahli waris Yang lebih utama Dari segi nasab Daripada dia Dianteranya Anaknya Paman Tidak ada anaknya Anaknya Paman Bukan anaknya Istrinya Paman Kan berbeda Bisa jadi Bisa jadi Istrinya Paman punya anak Dari pernikahan sebelumnya Itu bukan penghalang Yang menjadi penghalang adalah Ketika pamannya ini Punya anak Dari istri manapun Kalau pamannya ini Punya anak Berarti ponakan Terhalang Jadi Tidak ada anaknya Tidak ada ayahnya Dan Saudaranya juga Yaitu Ayah dari ponakan ini Juga sudah tidak ada Ataukah Paman yang lain Bisa jadi ada Paman yang lain Bukan cuma ayah dari Ponakan tadi Tetapi Saudara yang lain Kalau ada saudaranya yang lain Itu juga bisa menghalangi Warisan ponakan Jadi Kapan ponakan bisa dapat Kalau tidak ada anaknya Pewaris Tidak ada ayahnya Tidak ada saudaranya Laki-laki Maka si ponakan ini Termasuk ahli waris Wallahu'ala Jadi ada syarat-syarat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati